Anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya Saya menangtang Marcel pesulap merah Anti tembak jarak 2 meter ya Kalau dia gak mau banyak alasan begini-begini LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia Hadir di Youtube Dr. Richard Lee Untuk klarifikasi terkait masalah pesulap merah Tabib dan Paranormal dan Dukun Indonesia terhadap pesulap merah itu Dilatar belakangi oleh pihaknya yang merasa dirugikan oleh pesulap merah Datang ke podcast Dr. Richard Lee yaitu Firdaus Pengacara LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia Dan seorang staff anggotanya bernama Jindan Untuk diketahui, Jindan mengaku asli dari kampung Arab yang ada di Palembang Dan kini tinggal di Bintaro Jindan juga mengaku kalau dia habaib dan juga keturunan Mbah Priu Richard Lee menantang anggota LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia Dia kebal terhadap jarum suntik Ia bahkan rela untuk memberikan hadiah apapun jika jarumnya itu tidak tembus ke kulit Kalau jarum abocat bisa kayak jarum suntik ditusuk gak bisa masuk Kalau saya yang nusuk boleh gak? Kata Richard Lee dalam video Youtube tersebut Kalau saya bisa tembus Kalau saya bisa masukin gak usah saya kasih apa-apalah Cabut laporan untuk Marcel aja Jangan, kalau itu harus ada hukum Jangan, harus kaitan Jadi guys Sakti itu bukan sakti kamu kebal ditusuk apa Saya akan percaya kecuali ada yang ditusuk mungkin pakai pako atau apa Atau apalah yang luar biasa Tapi itu saya tidak nanggap sakti Yang sakti itu dia itu bisa istiqomah Menjalankan kewajiban sunnah Pokoknya semuanya ada jalan-jalan itu sangat luar biasa Kesabarannya Ketawaduannya Tidak sombong Hanya sekarang, di zaman sekarang ya itulah Terlalu banyak orang sombong Yang diingaku ya itulah Di Indonesia kenapa banyak korban yang ditipu-tipu Karena Kenapa? Terlalu percaya hal yang mistis Sedikit tahu kesaktian Dia sudah dianggap luar biasa Atau dijadikan panutan Nah tapi bagaimana nanti suatu hari Dajjal yang membawa sesuatu yang kajaiban-kajaiban Nah itulah kenapa Nabi tidak terlalu banyak Dia itu pakai yang selalu apa ya Yang terlalu mengagumkan hal yang sakti Karena suatu hari itu Dajjal akan turun membawa itu Nah nanti bagaimana mau banyak pengikutnya pasti Dajjal Kalau begitu jika orang melihat Seseorang itu yang baik, bagus Itu dari kesaktian Tidak bisa kita pakai parameter itu Tapi kalau dalam kesahariannya kita sudah yakin Dia itu orang yang Masya Allah Kebaikannya Itu bisa kita jadikan panutan Ambil ilmunya Satu kali suang sama saya Jadi gini ya Dr. Richard Lee Jikalau Richard Lee nusuk saya Saya gak masuk apa yang mau dikasih ke saya Kata Jindan Jindan akhirnya mau terima tantangan Dr. Richard Dan membawa jarum itu keluar Dan tidak lama lagi Pak Jindan masuk lagi Tapi apa yang terjadi? Pak Jindan malah ngajak tembak-tembakan Lucu sih Mungkin Pak Jindan pingin mengulang masa-masa kucil dulu Jindan pingin mengulang masa-masa kucil dulu